Pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor harian. Tercatat 6 Juli 2021, ada 31.189 kasus baru. Sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.345.018 kasus. Penambahan kasus meninggal dunia juga mencatat rekor dengan ada 728 orang meninggal karena COVID-19. Sehingga total orang meninggal dunia 61.868 orang. Sementara itu jumlah pasien sembuh tercatat bertambah 15.863 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, 5 daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi pada 6 Juli 2021 adalah DKI Jakarta. Dengan 9.439 kasus baru. Jawa Barat, 7.239 kasus. Jawa Tengah, 4.048 kasus. Jawa Timur, 1.808 kasus. Dan daerah istimewa Yogyakarta, 1.386 kasus. Sementara angka kematian tertinggi ada di Jawa Tengah dengan jumlah kematian 232 kasus. Jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengonfirmasi kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini merupakan kasus tertinggi selama pandemi. Melebih lonjakan di bulan Februari saat kasus aktif pernah mencapai 176.672. Menurut Wiku, jumlah kasus aktif saat ini yang mencapai 324.597 harus segera diimbangi. Kasus sembuh yang tinggi pula, serta fokus untuk menekan kasus kematian. Dari data Satgas, minggu ini kasus positif naik sebesar 34,6%. Sementara pada Provinsi Jawa Bali, kasus mingguan meningkat sebesar 61,8%. Tingkat nasional, penting diketahui saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai yang tertinggi, yaitu 324.597 kasus aktif. Sebelumnya, rekor tertinggi kasus aktif kita adalah sebesar 176.672 pada tanggal 5 Februari lalu. Jumlah kasus aktif yang tinggi saat ini harus segera diimbangi dengan kenaikan kesembuhan yang tinggi pula, serta fokus untuk menekan angka kematian. Dalam keterangan Pets, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kepala BNPB di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI kemarin, pemerintah memprediksi lonjakan kasus COVID-19 dalam 10 hari ke depan bisa saja mencapai 40.000 kasus. Pemerintah telah mempersiapkan stok obat, oksigen, sampai tempat tidur di rumah sakit guna mengantisipasi lonjakan. Pemerintah menjalankan kerjasama dengan Singapura dan Tiongkok. Hari kemarin 29.000, bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40.000 ataupun lebih. Oleh karena itu, skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen, maupun tadi rumah sakit. Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan. Salah satu cara yang kini dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 ialah menerapkan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu selama 3 pekan ke depan hingga 20 Juli mendatang. Penyekatan ini guna menekan mobilitas masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!